Oke Halo, jadi hari ini Aku mau review Slip Sweet atau Piam Membagi Dari 4 brand Nah, 4 merk ini tuh Pertama Ini Libby Slip Sweet Libby Satu set itu isi 3 Yang ini Dream Velvet Juga satu set isi 3 Ini karena yang satu lagi dicuci Ini Charters Satuan Yang ini Mamas & Papas Ini Satu set juga isi 3 Yang pertama dari segi Harga dulu Yang Libby Sama Velvet ini Harganya mirip-mirip Sekitar Rp110.000 Sampai Rp125.000 Rp110.000 Sampai Rp125.000 Kalau yang Charters ini Satuan Kalau beli di mall Itu harganya Mahal banget Tapi kalau aku beli di Shopee Yaitu Harganya Satu Perpisisnya itu Sekitar Rp60.000 Sampai Rp80.000 Kalau yang Mamas & Papas ini Satu set isi 3 Harganya Aku dapetnya lumayan murah Di Shopee Rp190.000 Tapi biasanya Dia Rp200.000 Sampai Rp220.000 Itu masih Wajar Nah Itu dari segi Harga Kalau dari Segi Cutting Yang pertama Aku mau Kasih tau Tentang cuttingnya Kalau cuttingnya Itu yang Dream Velvet Sama Libby Ini mirip banget Dari segi Ukuran Bahan Juga Cuttingnya Itu mirip banget Jadi dia agak Agak lebar Begitu Ya Mamas & Papas Juga agak Lebar Dia tipenya Nah Tapi kalau yang Charters Dia beda sendiri Dia itu Memanjang Ya Bisa kelihatan Di sini Dia lebih slim Gitu Cuttingnya Lalu Setelah dari Cutting Dari model Dari model Pakai kancing Kalau Libby Velvet itu Pakai kancing Ya Lalu bagian Telapak kakinya Itu Dia masih Biasa aja Gak ada Gak ada Anti-slipnya Kalau yang Charters itu Ada Anti-slipnya Itu bedanya Jadi Kalau untuk Usia yang besar Itu Aku lebih cocok Aku sih lebih prefer Yang Charters Karena Ada anti-slipnya Anak udah mulai Ngerangka-ngerangka Tapi Kalau Yang untuk yang Makanya Aku pilihnya Yang waktu awal-awal Tuh Waktu anakku Mas umur 0-4 bulan 0-6 bulan Gitu ya Sekarang sih Usia anakku 4 bulan Jadi Dia masih pake Yang ini Yang ini udah sempit Yang 0-3 bulan Yang Dream Velvet Itu udah sempit Jadi aku Lagi pake Libby yang 3-6 bulan Tapi karena Udah ngepas banget Jadi Yang mamas papas Yang 6-9 bulan Di ukuran 6-9 bulan Ini Dia udah bisa pake Cuman agak Longgar sedikit Gitu Sedangkan kalau yang ini Belum pake Nah Itu kalau dari Segi cutting Mbak ya Kalau dari Dan model Kalau charter Kan pakenya Resleting Nah Kalau dari Segi bahan Yang Libby itu Bahannya halus Libby sama Velvet ini Ini Dari bahan Yang seperti aku bilang Tadi model Bahkan bahannya Itu mirip banget Bahannya Red Velvet Jadi Miller Dream Velvet Bahannya itu Sama Mirip lah Dengan Si Libby ini Paling beda tipis Gitu Beda-beda Sedikit lah Gitu Jadi Bahannya itu Mirip Ya Dia itu Tipenya Katun Katun Pakaian bayi Yang Kaos Yang Smooth Gitu Yang Lembut Banget Yang Lembut Banget Kayak Pakaian Bayi Gitu Sama Kayak Memas Papas Ini Juga Begitu Jadi Tipenya Katun Yang Lembut Yang Smooth Banget Agak Agak Kita Bisa ngomong Agak licin Gitu Ya Tapi Mungkin Gak Tepat Lebih Tepat Lebih Smooth Gitu Tipenya Sedangkan Kalau yang Charter Ini Bahannya Itu Bahannya Itu Lebih Tipenya Yang Kesep Jadi Katun Yang Kesep Gitu Kalau yang Ini Lebih Smooth Gitu Tipenya Nah Sama Kayak Dream Velvet Ini Juga Kalau Dipegang Lebih Smooth Lebih Kelihatan Licin Gitu Tapi Bedanya Kalau Yang Velvet Sama Libby Ini Lebih Tipis Daripada Yang Mamas Air Papas Kalau Yang Mamas Air Papas Itu Lebih Tebal Bahannya Sketsenya Lebih Rapat Lebih Tebal Gitu Tapi Teksturnya Mirip Lembut Tapi Liningnya Kelihatan Lebih Bagus Dan Liningnya Lebih Kelihatan Premium Liningnya Kelihatan Rapi Lebih Premium Begitu Kalau Velvet Sama Yang Lipi Ini Biasa Cukup Rapi Liningnya Tapi Bahannya Itu Lebih Tipis Jadi Lebih Kelihatan Premium Yang Si Mamas Yang Papas Lebih Tebal Dipegang Mantep Gitu Nah Kalau Yang Shatter Ini Yang Tipenya Keset Dia Sama Tipis Juga Tidak Setebal Mamas Papas Tapi Dia Tipe Katung Yang Keset Gitu Lebih Keset Nah Itu Kalau Dari Segi Bahan Tapi Aku Sendiri Selama Ini Aku Tidak Tau Apa Aku Yang Salah Nyuci Aku Yang Salah Nyuci Tapi Atau Enggak Tapi Waktu Yang Dream Velvet Ini Aku Cuci Kan Pake Tangan Tuh Pake Deterjen Bayi Tapi Pernah Tuh Tidak Sengaja Kecuci 2-3 Kali Pake Mesin Cuci Nah Jadinya Itu Dia Itu Bahannya Jadi Di beberapa Area Seperti Tangan Dan Kaki Itu Jadi Agak Berbulu Gitu Loh Gerenjel Gerenjel Nah Kayak Gini Tuh Makanya Aku Bingung Apa Itu Aku Yang Salah Nyuci Tapi Ketika Aku Beli Yang Libi Ini Akhirnya Aku Coba Nih Aku Full Pake Cuci Pake Deterjen Bayi Dan Pake Tangan Gak Pake Mesin Ya Habis Itu Selalu Pake Pelombor Bayi Itu Tetap Saja Bagian Tertentu Kayak Kaki Gitu Dia Juga Sama Tipenya Yang Agak Jadi Berbulu Gitu Gerenjel Gerenjel Gitu Nih Bisa Dilihat Sendiri Sudah Mulai Sudah Mulai Kayak Berbulu Gerenjel Gerenjel Gitu Kalau dipegang Tidak Terlalu Mulus Gitu Tapi Hanya Di bagian Bagian Kayak Paling Banyak Tangan Sama Kaki Mungkin Karena Yang Sering Kegesek Dan Mungkin Kadang Bayi Ngemut Kan Ngemut Baju Baju Yang Dream Palfet Sama Yang Libby Nah Kalau Yang Charter Seperti Yang Beda Sendiri Bahannya Dia Keset Jadi Kemungkinan Berbulunya Sih Aku Lihat Kemungkinan Berbulunya Kecil Gitu Kalau Mamas N Papas Tapi Ini Belum Dicoba Karena Ukuran Besarnya Sedangkan Kalau Yang Mamas N Papas Ini Juga Sama Aku Juga Belum Belum Dipakai Jadi Belum Tahu Apakah Berbulu Atau Enggak Tapi Bahannya Itu Memang Lebih Premium Dan Lebih Tebal Dibanding Yang Libby Dan Dream Velvet Stitchnya Itu Kelihatan Lebih Rapat Lebih Tebal Dipegang Lebih Mantep Nah Aku Nggak Tahu Ini Bakal Berbulu Atau Nggak Nanti Aku Akan Update Mungkin Di Comment Apakah Yang Mamas Papa Mamas N Papas Atau Charter Ini Kalau Dipakai Terus Terusan Dicuci Paket Tangan Berbulu Atau Nggak Nanti Aku Akan Update Kalau Ada Yang Sudah Punya Atau Pernah Tahu Tips Supaya Nggak Berbulu Juga Kasih Tahu Ya Di Comment Ya Kira-kira Begitu Seperti Itu Review Hari Ini Karena Sebenarnya Kenapa Aku Bikin Review Ini Karena Kalau Caranya Youtube Itu Review Mamas And Papas Itu Tuh Nggak Nggak Ada Waktu Sebelum Aku Mau Beli Ini Aku Bingung Review Nggak Ada Makanya Aku Bikin Video Ini Siapa Tahu Menolong Ya Emak Emak Ibu Ibu Yang Memang Lagi Nyari Slip Sweep Gitu Sama Charter Juga Cuman Beberapa Sedangkan Yang Paling Banyak Review Dream Velvet Ini Sama Libby Kira-kira Begitulah Review Slip Sweep Yang Mabayi Kali Ini Semoga Ngebantu Emak Emak Baru Ya Kayak Saya Oke Jangan Lupa Like And Subscribe Thank You Bye Bye Bye